Pendengar saat ini kami sudah bersama dengan Bupati Flores Timur, Bapak Anton Hajon. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Budesi. Selamat pagi, Pak Bapak Simen. Sebelumnya kami ucapkan selamat merayakan air rabu trewa ya di Kabupaten Flores Timur. Oke, sama-sama. Baik. Hari ini tadi ada saudara-saudari kita yang turun malam kemarin ya dari Kampal Motor Lembelu di Kabupaten Sika dan kabarnya untuk Flores Timur ada 25 orang, Pak Bupati ya. Iya. Bagaimana proses penjemputannya? Kabarnya sopirnya ini menolak untuk membawa pulang mereka begitu? Benar? Jadi kemarin pagi tim kami sudah ke Maumere mengantisipasi segala kemungkinan dan kemarin setelah diizinkan sandar kami sudah menyiapkan tiga kendaraan untuk mengantar mereka ke larang tukar. Tetapi ketiga-tiganya sopir kemudian menolak untuk mengantar dan penumpang asal Flores. Alasannya? Ya, ada keraguan dan tekanan dari pemilik sama keluarga dan serius. Lalu solusinya apa, Bapak Bupati? Nah, kami sudah berhasil dengan kepolisian Sika melalui Kapolres Flores Timur agar hari ini masyarakat Kapolres Timur yang di Bomber itu bisa dibawa ke Flores Timur. Jadi mereka posisinya masih berada di atas kapal, Pak Bupati? Sudah di gedung SCC. Oke, baik. Jadi dari gedung SCC nanti akan langsung dibawa pulang ke larang tukar dan bagaimana penanganannya di sana? Apa langsung di karantina terpusat atau? Ya, memang harus karantina. Ya. Dan kemarin kami sudah melakukan pendekatan dengan Bapak Usku untuk memanfaatkan asrama dari SMK Hancov. Ya, karena kemarin juga sudah 70 orang kita bebaskan dari SMK Hancov yang melaksanakan isolasi setelah Pak Basari. Jadi langsung ada penggantinya, ada sekitar 25 orang ini ditempatkan langsung di situ? Di situ, tetapi kemudian masyarakat buat penolakan. Oke, akhirnya bagaimana kebijakannya, Pak Bupati? Ya, pasti ada jalan keluar. Kalau tidak di situ pun tetap harus ada tempat untuk mereka. Sampai dengan saat ini masih dicari atau tempatnya? Ya, tapi saya pastikan pasti ada tempat untuk mereka. Oke, baik. Karena itu masyarakat Polis Timur dan kita tidak bisa lepas tanggung jawab. Jadi tetap diterima begitu ya? Tetap diterima. Mereka akan bertolak pagi ini dari Kabupaten Sika, Pak Bupati? Hari ini, hari ini. Itu menggunakan kendaraan yang lain, artinya sudah tidak dengan tiga kendaraan yang pertama ya? Ya. Nanti setelah tiba di sana, Pak Bupati, apakah mereka ini nanti ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses 14 hari karantina? Tim gugus tugas akan melakukan pemeriksaan terhadap mereka, Pak. Dan kita laksanakan rapid test untuk mereka. Oke. Keluarga-keluarga, ya. Sehingga dari rapid test nanti, langkah-langkah apa yang harus diambil sesuai dengan protaf yang sedar. Keluarga-keluarga dari 25 orang penumpang ini sudah ada yang berkoordinasi dengan gugus tugas, Pak Bupati? Belum. Belum. Dengan diam menunggu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Baik. Artinya mendukung pemerintah ya? Ya. Biasalah ada pro kontra di masyarakat. Ya. Pak Bupati, terima kasih informasinya untuk RRI pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak Bupati. Oke, terima kasih Ibu Desi. Ya, selamat pagi untuk para pendengar. Selamat pagi. Baru saja Bupati Flores Timur, Bapak Anton Hajon bersama dengan kami, pendengar, menyampaikan bahwa dipastikan bahwa hari ini ada 25 orang penumpang KM Lambelu asal Flores Timur ini akan dipulangkan ya ke Flores Timur. Dan karena memang ada penolakan di tempat sebelumnya, tempat karantina sebelumnya, saat ini sedang dicari solusi oleh pihak pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk di mana nanti akan ditempatkan 25 orang ini. Tapi dipastikan oleh Bupati Flotim, Anton Hajon, bahwa akan ada tempat untuk mereka karena ini juga sama seperti Bupati Ende tadi, tidak bisa menolak kepulangan warganya kembali ke Kabupatennya. Dan untuk sementara, informasi yang kami peroleh masih seperti itu ya, informasinya bahwa ada 14 hari karantina yang akan ditetapkan kepada para penumpang KM Lambelu asal Flores Timur, namun tempatnya belum dipastikan di mana.